Pemirsa banyak orang mengira menanam anggur di ketinggian tidak akan tumbuh dengan baik. Namun siapa sangka seorang priasal kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat berhasil menanam puluhan jenis anggur impor hingga berbuah dengan ukuran maksimal. Meski baru tahap uji coba, namun kebun miliknya sudah banyak di kunci keluarga dan rencananya menjadi tempat agrowisata. Kebun anggur milik Ano Kurama ini terletak di dataran tinggi kawasan Kampung Kebun Hui, Desa Cigugur Girang, Kesempatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Ano menanam 20 varietas anggur di lahan 600 meter dan dua varietas sudah berhasil tumbuh dan berbuah. Ia ini jenis minel yang gemuk dan berwarna ungu, serta jenis transfiguration yang panjang berwarna hijau. Meski ada anggapan anggur tak dapat tumbuh di ketinggian 1200 meter di atas permukaan laut, namun berkat keuletan dan keyakinan Ano, ia berhasil membudidayakan anggur dengan tahapan proses mulai dari pemupukan, proming atau pemangkasan, hingga pembuahan. Anggur yang mulai berbuah di bulan ke-8 ini bahkan sudah dikunjungi para peminatnya. Ano pun ikut memberikan edukasi pada pengunjung tentang penanaman bibit anggur. Saya ingin coba, apakah bisa berbuah di dataran tinggi. Dan kebun anggur ini yang saya tanam kurang lebih ada 30 pohon, ini sebagai uji coba saja, percobaan, untuk apakah bisa tumbuh dengan baik atau tidak untuk daerah dataran tinggi. Keunikannya di sini bisa memetik anggur sendiri dan bisa dimakan di sini. Dan di sini juga ada edukasinya, cara menanam anggur bagaimana, menyiramnya bagaimana, dan ada cara-caranya tertentu. Ya senang saya di sini bisa melihat berbagai jenis anggur. Di sini tempatnya seru, enak. Ano berharap ke-20 varietas anggurnya bisa berhasil berbuah, hingga kebun anggurnya pun bisa menjadi lokasi argowisata yang menarik minat para pengunjung. Dari Bandung Barat, Yuwono Wahyu, AINews melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.